Ini untuk mendampingi artis aku, Ratna Pandita, yang dimana disini. Binaannya bernama Ratna untuk melaporkan kasus ini ke Polda Metro Jaya hari Jumat kemarin. Sebagai orang yang menjadi pelindung artis-artisnya, Anissa mengaku tak tega melihat akibat serius berupa luka, lebam dan infeksi di bagian wajah yang dialami Ratna. Sehingga bertekad membawa kasus ini ke jalur hukum. Aku datang ke sini untuk mendampingi. Aku punya artis yang sudah kontrak dan ternyata artis aku ini bermasalah dengan salah satu klinik. Jadi kita lagi menggugat salah satu klinik untuk minta pertanggung jawaban. Sebelum benar-benar mengetahui kemalangan yang menimpa sang artis, Anissa sempat memiliki prasangka buruk. Pasalnya, artis yang ikut bernaung dalam manajemennya itu mangkir kerja dan manggung, memenuhi kontrak berbagai pihak selama satu bulan lebih. Karena ikut merasa dirugikan bisnis hiburannya tak berjalan lancar, Anissa bahkan sempat ingin menuntut Ratna ke pihak kepolisian. Hanya saja niat ini ia urungkan, begitu mengetahui kondisi sesungguhnya yang dialami si artis. Awal-awal kejadiannya itu yang tahu Ratna ya, karena aku disini sampai kita berantem gara-gara masalah ini. Aku pikir Ratna sudah mangkir dari kontrak kerja yang sudah kita sepakati. Tidak show, nggak bisa syuting, nggak bisa promo, kayak gitu. Sedangkan klip udah kita buat, semua udah kita buat, tapi dia nggak bisa memenuhi kerjanya untuk promo dan untuk show gitu. Nah sampai kita berantem, akhirnya dia mengaku, dia minta maaf kalau kejadiannya itu begini, begini, begini. Nah dia cerita, emang awalnya dia cerita dia sakit, tapi aku nggak tahu kalau sakitnya itu sampai separah itu. Mukanya sampai bengkak, sampai biru-biru, sampai kayak orang digebukin orang sekampung gitu. Dia kasih fotonya, aku pikir itu bercanda gitu, nggak taunya dikasih fotonya sama dia, bener. Ternyata mukanya kesini-sini sampai pada bengkak semua gitu loh. Ini aja aku lagi sakit, Kak, lagi sakit. Nah kemarin itu sempat kita ketemu, dia udah sembuh, udah, Kak, insya Allah aku udah bisa kerja lagi. Tapi ternyata pas ada jadwal lagi, dia nggak bisa lagi, kan aku marah ya. Aku udah terima kontrak orang, udah show, udah terima, Kak Ambon, tiga titik malahan. Dia tahu-tahu, tiba-tiba dia ngebatalin, Kak, hidung aku bengkak lagi, aku nggak bisa kerja. Nah kan aku marah. Jadi kita sempat-sempat memang berantem gara-gara masalah ini. Ratna sendiri mengaku terbuai rayuan temannya yang memberitahu tempat operasi penyuntikan dengan metode filler dengan tingkat keamanan terjamin. Sayang nyatanya, saat ia jalani operasi kecantikan yang ia terima justru sebaliknya, bentuk wajahnya menjadi rusak dan sempat mengalami infeksi. Saya dari teman ya, ada dokter, dokter pecantikan gitu kan, biar bagus saya pengen dong nyobain gitu. Tapi awal mulanya setelah penyuntikan, sorenya saya demam. Demam, dua hari kemudian saya bengkak. Terus tiga hari kemudian saya keluar hitam-hitamnya. Terus sorenya, saya keluar nanahnya. Sampai sekarang ini masih ada nanahnya. Ini mau visum, ini mau visum. Karena katanya dia udah mulai demam. Ya, demam lagi ini saya. Meriang lagi. Demam, ya. Ininya, ininya mesti dikeluarin nanahnya lagi. Kedok presi itu berapa kali? Dan sejak kapan? Sekali 6 Oktober ya? Enggak, 6 Oktober. Cuma sekali doang? Sekali, tapi kan ada penyuntikan, ada apa gitu kan udah 6 kali ya. Karena mukanya bengkak dan bernanah, akhirnya dia disuntik lagi sama dokter itu untuk menghilangkan filler yang ada di mukanya. Karena fillernya itu melebar sampai ke sini-sini, sampai ke bibir-bibir gitu. Sampai di hiperbarik, sampai di hiperbarik 13 kali ke rumah sakit. Lantaran kondisi kesehatan juga wajah artis yang tak memungkinkan untuk memenuhi kontrak show juga promo, Anissa selaku pimpinan manajemen mengalami banyak kerugian. Bagi Anissa, untuk kerugian materi bisa dikembalikan kepada koleganya, yang ia sayangkan dan membaik manajemen artis yang ia kelola kini tercemar dan sulit mendapat kepercayaan para klien lagi. Di sini tuh udah, waktu kemarin kan sebulan setengah, berarti ke sini udah 2 bulanan ya. Kalau aku sih pasti dirugikan secara materi ya, karena di sini kan aku kan udah kontrak sama dia, dan dia banyak melalai dalam kontrak-kontrak yang udah kita buat gitu loh. Materi dan nama baik juga? Ya, dan nama baik, pastinya nama baik itu gak bisa dibeli ya. Dengan aku sudah masukin nama dia kepada sebuah intansi atau suatu acara, tapi tiba-tiba dia dengan gampangnya membatalkan, dia bilang dia sakit, kayak gitu kan. Tapi ya mau diapain, ternyata buktinya memang dia sakit. Ya banyak sih, menurut aku sih, lebih kepada apa ya, bukan soal uangnya juga ya, uangnya dan nama baik aku, isi yang aku jaga. Di mata dokter bedah dan estetika, apa yang dialami rapna kemungkinan besar, karena pasien yang disuntikan filler, mengalami alergi hingga berakibat serius. Kegagalan penyuntikan filler bisa juga, karena faktor suntikan yang kurang higienis, sehingga menyebabkan luka infeksi. Kembali lagi, kenapa bisa terjadi reaksi yang seperti itu? Bisa saja, yang pertama dari, faktor dari pasiennya sendiri. Mungkin dia ada alergi terhadap zat yang dimasukkan itu. Untuk filler itu, nama zatnya yang dinamakan zat hyaluronic acid. Nah, macam-macam brandnya juga ada. Biasanya, sebelum pasien melakukan filler, itu dilakukan konsultasi. Apakah pasien ini pernah sebelumnya melakukan filler? Yang kedua, apakah dia tidak alergi dengan zat tersebut? Nah, untuk mengetahui dia tidak alergi, sebetulnya dia harus melakukan tes alergi, untuk masuk ke dalam situ. Tapi, kebanyakan, sebagian besar, pasien tidak melakukan itu. Karena filler, zat untuk alerginya berapa persen, sangat-sangat minimal. Daya kerjanya sebetulnya itu sangat alami ya. Jadi, dimasukkan zat di bagian yang ingin ditambahkan, contoh hidung, bibir, bukan, di atasnya. Jadi, dia tidak akan mengganggu tulang atau apa di bawahnya. Jadi, dia lapisan paling atas, di bawah kulit, dia dimasukkan, disuntik dengan cara disuntik. Dengan menggunakan jarum yang steril dan sudah ada di dalam box filler tersebut. Halo, selamat pagi, Pemirsa. Kita berjumpa lagi di Insert Pagi bersama saya, Nanda Omes. Ya, dan dengan saya, Nanda Omes, tadi berita pertama cukup menghebohkan ya. Jadi, biasanya nih, jika seseorang mengalami sesuatu berkaitan dengan kecantikan, apalagi gagal ya, Karena gak mau diekspos ya, mendingan kita diem-diem dulu sampai hilang semua bekas-bekas luka dan sebagainya. Tapi karena mau ini memang menyangkut sama baik, akhirnya mereka pun muncul di publik. Untung munculnya sekarang, pas sudah rendah ya. Mendingan, walaupun dari tadi, nih, nanahnya nih, nanahnya. Tapi ada istilah, beauty is pain. Ini benar-benar pain kayaknya ya. Beauty is painful banget ya ini ya. Tapi senang melihat, tadi ternyata wajahnya sudah oke lagi, kembali seperti semula. Ada satu pertanyaan yang belum ditanya, si Kapok gak ya? Kapok ya? Biasanya tuh cewek kayak gitu loh, pemirsa, udah gini, aduh sakit, gak senang dengan hasilnya. Tapi nanti abis itu, coba lagi. Coba lagi. Kalau gak mungkin awalnya memperbaiki, berhasil, coba lagi. Memperbaiki, berhasil, coba lagi. Eh, stop, stop di situ. Akhirnya kan itu pilihan. Itu akhirnya kan kembali lagi, pilihan setiap orang. Tadi kayak kata dokter kan katanya. Sebetulnya itu paling minimal alerginya. Nah, mungkin Mbak Ratna ini yang kena minimalnya itu. Ah, apes mungkin itu namanya ya. Ngeri, ngeri, ngeri. Ngeri, ngeri. Cepat sembuh deh, cepat selesai. Tapi itulah yang namanya perempuannya, pemirsa. Selalu ingin menambah kecantikannya. Kayaknya gak pernah puas dengan kecantikannya. Perempuan nanti udah terlalu cantik, dan sebagainya. Nanti malah disirikin jadi problem lagi, ada masalah lagi ya. Karena yang namanya perempuan itu, kadang-kadang nih ya, kalau ada masalah, itu aduh bisa nge-rempet kemana-mana ya. Mungkin hal kecil saja. Apalagi dengan sekarang ada social media. Apalagi kalau ternyata, perempuan-perempuan itu adalah public figure. Jadi kan semakin dikipas-kipasin tuh kayaknya ya. Itu sama tuh. Ada dua wanita cantik, public figure Indonesia. Gara-gara masalah follow-unfollow, akhirnya jadi ramai. Nah, kita ada kabar dari Luna Maya dan Ayu Tingting. Nah, beritain seperti apa? Sesaat lagi tentunya di Insert Pagi. Terima kasih telah menonton!